coba 3kg aja ya kek kita mulai lagi ada nasi cokot ya teh kecombrak teh apa sih ini wow wah kerenak ini deh halo guys welcome back to my channel kembali lagi di vlog Anissa Syawalina nah guys sekarang aku mau lari pagi jadi lari paginya deket-deket rumah aja nah dari situ aku mau cari sarapan yang rekomendasi dan lagi hits di Bandung guys dan ini tuh sarapannya mulai dari harga 5 ribu aja kayak gimana keseruannya ikutin terus ya vlognya sebelum menonton vlognya jangan lupa subscribe like comment dan juga share di youtube channel aku yuk kita lari sekarang sekarang aku mau pemanasan dulu ya musik 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 sekarang sedikit lagi untuk nyampe 3kg sampe banget jadi pas yang aku ini sekarang kita coba 3kg aja ya kek harinya oke oke kita mulai lagi aku udah selesai larinya sekarang aku mau cari sarapan dulu yang murah dan itu lagi hits di Bandung jadi banyak banget sarapan yang murah-murah yang ada di Bandung sekarang kita kesana ya disini juga banyak banget street food street food gitu jadi kalo misalnya kalian mau sarapan bisa ke Taman Superhero nah sekarang aku mau ke jalan ini guys ya jalan apa namanya angkrek apa ya oh iya di jalan bengawan deh guys disini tempat sarapannya lumayan rame ya disini di tip foto atau di juga guys jalan bengawan nah sekarang kita coba masuk ke dalam yuk musik 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 ini adalah menu dari si isuk-isuk namanya dari si potong jadi adanya tuh di jalan bengawan nomor 25 nah disini kalian bisa cobainnya ada aneka nasi nasi comot, bubur ayam kampung terus nasi lengkok, kupat tahu nasi goreng, ada bubur kacang ijo juga mie glosser, pokoknya banyak banget nih guys dan kalo untuk minumannya disini juga bisa banyak pilihannya juga jadi kalian bisa cobain mulai dari harga 2 ribuan ya guys kita coba ini ini saya mau cobain yang nasi comotnya ya cumi sama terin ginangnya sati terus bubur ayam sama ini mie glosser satu mie glossernya satu untuk minumnya apa ya ini aja deh gak apa-apa ya ceherang aja teh kalo ini tuh ti isuk-isuk ya iya betul dari jam berapa sampe jam berapa? dari jam 7 sampe jam setengah sebelas oh jam 7 sampe jam setengah sebelas jadi kalo misalnya mau kesini ke jalan bengawan nomor 25 ti isuk-isuk baik dari tipoto oh ti isuk-isuk dari baik tipoto iya oke terima kasih ya teh iya sama-sama kalo disini ada buburnya jadi buburnya itu self-service gitu kalo ini bubur kacang ujil nih guys bubur kacang ujil terus kalo ini ketan hitam nah ini kalo mau bubur nasi juga ada ternyata ini bubur nasinya nah terus ini ini tuh topping-toppingan buburnya nih kan jadi kayak topping-toppingannya itu ada disini goreng terus juga ada kacang nah ini sambel-sambelnya jadi kita udah self-service tinggal hampil aja nah ini kita kasih kerupnya ya dan ini kita tambahin sambelnya nah terus ini nah terus ini kacangnya kita tambahin sedikit ya diatasin nah terus kita tambahin lagi bawang gorengnya terus bawang-bawangnya kita tambahin lagi ya sedikit ya nah guys ini jadi buburnya tadi udah dibikin duluan tapi gak sempet di videoin jadi aku tambahin dulunya ini ada capoynya kita tambahin capoynya nah kita tambahin kecapnya diatasnya ini kita rajin sendiri ya ini kita kasih kacangkasin sedikit agak mau ambil dulu ya jadi ini air hangat nah sekarang kita ke tempat duduknya ya guys ya tadi aku pesen disini ada nasi cokot ya atau artinya tuh nasi ambil gitu dalam bahasa sindanya dan disini tuh tadi ada dua pilihan jadi tuh ada yang tongkol merah seluruhnya sama yang cumi hijau nah aku pilihnya nih yang ini nih guys tuh jadi yang cumi hijau disini tuh ada bakwan gorengnya ini seperti ini guys ada bakwannya jadi ukurannya lumayan gede ya dan terus juga disini ada cuminya cumi-cumi kecil gitu terus juga ada sayurannya sedikit dan disini ada kerupuknya kita bisa ambil free refill ya guys dan juga sambelnya untuk satu lagi disini tuh tadi menunya aku cobain ini ada mie glossor guys jadi kalau mie glossor itu kalau di Bandung itu dia mie nya tuh mie kuning gitu tapi mie nya licin dan disiram sama kuah kacang nah jadi seperti ini untuk mie glossornya ya guys ini juga dapat ada risolnya yang disiram sama kuah kacangnya guys dan juga kerupuknya kita bisa ngambil dan juga sambelnya kalau untuk ibu aku tadi cobain bubur ayamnya jadi dia juga self service gitu bisa ambil toppingnya sesuai selera nah kalau untuk minumannya disini yang paling murah ini ada yang ini namanya tadi teh apa tadi ya teh kecombra teh apa sih ini lagi tehnya ini namanya teh renginang jadi teh biasa gitu guys cuma ada aroma wangi dari tehnya ya nah tadi kalau untuk tehnya juga ini dia free refill harganya 5 ribu aja nah kalian bisa cobain juga selain itu banyak banget ada pilihan minumannya nah kalau untuk minumannya ini ada air milah putih hanya 2 ribuan aja nah sekarang kita cobain ya guys coba ini ya ini nasi cuminya nih guys seperti ini kalau untuk nasi cuminya ini lumayan loh nasi cuminya ini segini ukurannya tapi karena ini nasi cokot jadi tuh nasinya gak terlalu banyak gitu jadi kayak nasi kucing nah sekarang kita cobain dulu ya oh iya disini ternyata ada pempenya juga guys sekarang kita cobain dulu ya disini ternyata ada pempenya juga guys untuk ukuran porsinya memang gak terlalu banyak guys jadi kayak nasi kucing gitu jadi kayak nasi kucing gitu kayak angkeringan tapi ini sih lumayan sih jadi ada cuminya cuminya tuh kayak cumi asim gitu nah cuminya tuh kecil-kecil gitu terus disini tuh kayak ada osen-osen tempenya gitu guys dan juga ini ada cabai hijunya gitu yang besar nah ini yang sayurannya ini ada tumis-tumisannya kol sama wortel gitu jadi aku ambil sambalnya sambalnya ini sambal-sambal rawit gitu sih dan ini tadi yang bakwannya itu nah aku mau cobain ini untuk bakwan gorengnya guys kita cobain lumayan gede juga nih makan untuk tastur bakwannya itu dia seperti ini nih guys jadi kayak di pinggirannya tuh kayak garing gitu sekarang aku mau cobain pake nasinya ya aku cobain pake sambalnya terus cumi sama kerupuknya guys jadi tadi kalo untuk pilihannya itu nasi cokot ada juga kan tongkol merah balado kayak gitu guys jadi kita bisa pilih ada dua pilihan ya tapi kalo aku tuh lebih prefer ke sukanya sih sama cumi guys misalnya kita makan lagi jadi kita bisa pilih kita ambil disini makan kalo untuk ukuran segini sih lumayan lah guys ya forsinya untuk orang sarapan jadi kalo misalnya abis lari gitu kalian bisa langsung cobain ke ti isuk-isuk banduk yang ada di jalan bengawan jadi biasanya kalo misalnya aku dulu pernah lari disini sama komunitas lari aku jadi itu disebelah sininya nih guys kalo untuk disebelah sananya itu ada tipoto jadi tipoto itu kayak buat ngeteh-ngeteh gitu nah kalo sebelah sininya itu dia ini kayak makanan fusion jepang gitu jadi ada sushi ada juga apa namanya kayak semacam barbecue nya gitu juga nah kalo paginya itu dipakai untuk sarapan kalo dulu sih belum ada mungkin karena sekarang juga banyak orang yang sarapan jadi akhirnya dipakai di halaman ini untuk sarapan gitu guys kalo menurutku ini ratingnya 7 per 10 nah sekarang aku mau minum dulu ya guys ini teh renggenamnya jadi kalo tehnya itu kalian bisa refill untuk harga 5 ribu bisa berapa kali nambah nah berikutnya aku mau cobain ini mie glossor ya guys nah ini jadi kalo di daerah kalian apa ini namanya? kalo di bandung ini namanya mie glossor jadi itu mie kuning yang disiram sama bumbu kacang guys nah seperti ini kita cobain ya bismillah aku baru pertama kali juga ini cobain di glossor guys makan ini unik banget guys enak ternyata jadi mie nya itu tersebutnya kenyal dan untuk rasanya itu dengan saus ternaknya itu bener-bener ngeblend banget guys dan disini juga ada sayur kayak sawinya gitu loh luar ini mantep sih ternyata enak banget guys kita cobain lagi jadi mie nya itu mie tipikal yang licin gitu loh guys kayak apa ya kayak gelas gitu sih menurut aku jadi kayak licin-licin gitu mie glossor makanya disebut mie glossor karena mie nya itu bener-bener licin gitu guys ada juga risolnya nah risolnya seperti ini sekarang aku mau cobain ya sama risolnya kita cobain risolnya nah guys jadi kalo risolnya seperti ini biasanya itu bibun ternyata dan ini enak loh aku baru pertama kali nyobain mie glossor dan aku tuh rasanya tuh kayak mie mie kocok gitu loh yang dari bandung gitu karena aku kurang suka kalo mie kocok tapi ini ternyata mie glossor tuh enak banget jadi buat sarapan ini cocok banget nah kita aduk-aduk ya sama ini ya sambelnya guys emang untuk ukurannya gak gitu banyak sih guys ya jadi ya lumayan untuk abis lari gitu kan kalo abis lari panji atau misalnya kalo sebelum berangkat ke kantor kita bisa cari sarapan dulu kan atau ibu-ibu abis lagi nungguin anaknya sekolah bisa mampir kesini gitu jadi guys nah kita cobain pake kerupuknya ya nih seperti ini aku pakein kerupuknya hmm hmm wah enak ini deh bumbu kacangnya tuh juga dia gak terlalu yang encer pokoknya pas banget sih ini aku termasuk tipikal yang aku suka juga sih mie glossor kayak gini ternyata jadi kalian harus cobain sih mie glossor dari ti isuk-isuk tapi ini termasuk salah satu kuliner yang unik banget sih mie glossor ini jadi udah jarang banget gitu ya di bandung makanan-makanan legend apapun daftuner jaman dulu kayak gini di glossor ini yang bisa kalian temuin kita cobain lagi ya oke guys akhirnya selesai juga aku tadi tidiatan lari paginya dan aku cari sarapan disini nih tadi di ti isuk-isuk jadi nanti kalo misalnya kalian lagi ada di bandung atau kalian emang tinggalnya di bandung kalian bisa cobain ya rekomendasi sarapan yang murah meriah dan juga lagi hints yang ada di bandung nah nanti aku bakalan lari lagi kemana lagi dan juga cari sarapan lagi yang recommended yang harus dicoba ya di bandung ini ya terimakasih guys sudah menonton vlog ya jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share di channel aku sampai jumpa